Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid enam. Di dalam lembah yang curam itu terdapat satu kolam yang lebarnya kurang lebih lima tumbak persegi, airnya sangat jernih, sehingga kelihatan dasarnya. Di dalam air yang jernih itu ada menonjol satu batu yang aneh, warnanya sangat indah dan mempunyai banyak lobang. Ini masih belum seberapa, yang lebih aneh ialah dalam setiap lobang itu ada tumbuh semacam rumput yang aneh. Rumput itu daunnya bercabang empat, di tengah-tengah ada sebiji buah. Daunnya berwarna hijau gelap, macamnya panjang, buahnya berwarna hijau muda, sebesar buah lengkeng, bau harum tadi ternyata berasal dari rumput tersebut. Chuling Chie sangat suka dengan rumput yang aneh itu, selagi hendak melompat untuk memetik, tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh He Kau Chuan. Setelah diajak sembunyi di belakang batu besar ia berkata dengan suara perlahan, kau lihat di dekat kolam. Yang ada banyak batunya ada satu kawa-kawa yang sangat besar. Chuling Chie menengok ke arah yang ditunjuk oleh He Kau Chuan, dan apa yang terlihat, membuat ia kaget. Binatang kawa-kawa itu tubuhnya sebesar kepala manusia, kaki-kakinya jika dipentang, kira-kira ada tiga kaki panjangnya. Itu waktu kawa-kawa itu sedang mementang kaki-kakinya, tidak hentinya menggali tanah pasir di tepi kolam, setelah tanah itu berubah menjadi satu lubang yang dalam, kawa-kawa itu lalu masukkan tubuhnya ke dalam lubang tersebut, kemudian mementang kaki-kakinya lagi untuk menggaruki tanah-tanah dan batu-batu yang bekas digali, untuk menguruk lubang, hanya ketinggalan sebuah lubang kecil untuk bernapas. Jika tidak menyaksikan dengan metu kepala sendiri, tak seorang pun akan menyangka bahwa di bawah tanah yang bekas digali itu ada sembunyi makhluk yang sangat berbisa. Tapi mengapa kawa-kawa itu hendak mengubur dirinya sendiri? Siapapun tidak dapat menjawab. Ternyata culing Chie lebih cerdas pikirannya, ia memeriksa dengan sangat teliti di tempat persembunyiannya kawa-kawa itu, ia telah dapat kenyataan bahwa lubang kecil itu menghadap ke arah rumput yang menyiarkan bau harum itu. Saat itu, bau harum bertambah keras. Kejadian aneh ini membuat mereka berempat terheran-heran. Pada saat itu, culing Chie mendadak dapat lihat di atas lembah ada bayangan seekor burung besar, ia agak terkesiap, lalu, dengan pelahan ia menarik keluar pedang pusakanya, untuk berjaga-jaga. Itu waktu, bayangan burung kelihatan lebih nyata, ternyata sedang terbang turun ke lembah. Setelah jaraknya semakin dekat, ia dapat lihat burung itu ternyata ada burung berwarna abu-abu yang pernah memetok ular berblisa dan memakan nyalinya, yang barusan mereka saksikan. Burung itu setelah terbang berputaran sebentar, kemudian terbang menukik menuju ke arah batu aneh yang tumbuh rumput aneh pula. Melihat keadaan demikian, burung besar itu mungkin telah terbang mendatangi karena hendak mendapatkan rumput aneh itu, dan itu kawal-kawal besar mungkin adalah musuhnya burung tersebut, maka sebelum burung itu tiba di tempat tersebut, sengaja mengeram di dalam lobang untuk menunggu kedatangannya. Culing Cie karena merasa sayang dan senang pada burung itu, khawatir kalau kena dibokong oleh kawal-kawal berbisa itu, maka lantas menghunus pedangnya untuk memberi pertolongan bila mana perlu. Itu waktu, burung Raja Wali itu sudah terbang turun mendekati batu di tengah-tengah kolam itu. Kawal-kawal berbisa itu seolah-olah seekor harimau yang sedang mengintai mangsanya, dengan sabar ia tetap menunggu, meski musuhnya sudah berada di depan mata. Burung Raja Wali itu telah berdiri di atas batu dengan sebelah kakinya, sambil memandang ke kanan-kiri, dan kepada Kim Tan dan kawan-kawan memandang agak lama. Setelah tidak ada gerakan apa-apa, lalu memutar kepalanya ke belakang, dengan cepat. Mengulur lehernya untuk mematok buah yang ada di atas rumput aneh itu. Pada saat burung Raja Wali sedang mematok buah dan tubuhnya membelakangi, kawal-kawal berbisa itu lalu menyemburkan serupa tali yang kuat. Ketika burung Raja Wali itu dapat tahu dirinya terancam bahaya, ternyata sudah terlambat, karena seluruh tubuhnya dengan cepat sudah dilibat oleh jalannya kawal-kawal berbisa itu, sehingga tidak bisa bergerak. Kawal-kawal berbisa itu lantas keluar dari tempat sembunyinya, merayap mendekati burung Raja Wali yang sudah tidak berdaya sama sekali itu. Chuling Chie yang telah pasang metu sedari tadi, lantas bertindak dengan cepat, dengan menggunakan pedang pusakanya, ia timpukan ke arah kawal-kawal berbisa itu. Pedang pusaka itu laksana kilat meluncur kesasarannya. Sebentar kemudian, terdengar suara yang seram, kawal-kawal itu tubuhnya tertusuk pedang dan jatuh ke dalam kolam. Air kolam lantas berubah menjadi hitam dan mengeluarkan suara seperti air mendidih. Kawal-kawal berbisa itu meski sudah mati, tapi burung Raja Wali itu tubuhnya masih terlibat oleh jaringnya kawal-kawal tersebut dan tidak bisa bergerak. Selagi Chuling Chie hendak maju mendekati untuk memberi pertolongan, burung itu berbunyi tidak henti-hentinya, seolah-olah mencegah ia supaya tidak maju dekat. Melihat keadaan demikian, Chuling Chie lantas menggunakan akal, dari kantongnya ia mengambil sebutir pil untuk ditaruh di dalam mulutnya, kemudian mengambil pedang pusakannya Kim Tan, lantas lompat ke atas batu aneh itu. Siapa tahu bahwa jaring kawal-kawal itu mengeluarkan bau yang tidak enak, maka ia lalu menggunakan ilmu pukulan tenaga dalam yang dapat menembus udara, sehingga sebentar kemudian, jaring-jaring yang melibat tubuh burung itu telah terputus semuanya. Burung Raja Wali itu meski sudah terlepas dari libatan jaring kawal-kawal, tapi masih tetap berdiri tidak bisa terbang, kelihatannya sangat lemah, tidak garang lagi seperti waktu mematok ular berbisa tadi. Chuling Chie merasa suka kepada burung tersebut, melihat keadaannya yang sangat mengenaskan ini, ia mengira terkena racunnya kawal-kawal, maka lalu mengambil sebutir pil diberikan kepadanya. Burung Raja Wali itu meski tidak menyingkir, rupa-rupanya tidak suka dengan pil lobat itu, hanya dengan sepasang matanya yang bunder, besar dan merah memandang buah di atas rumput aneh itu. Chuling Chie lantas berpikir, mungkinkah burung ini ingin makan buah itu? Jika dilihat keadaannya, memang kedatangannya burung itu juga oleh karena hendak makan buah tersebut. Chuling Chie lalu masukkan kembali pilnya, dan memetik buah aneh itu diberikan kepadanya. Burung Raja Wali itu segera mengulur patoknya yang panjang, dengan pelahan makan buah yang berada di tangannya Chuling Chie, kemudian dengan mengeluarkan suaranya ring, lalu terbang ke angkasa. Chuling Chie mendongakan kepalanya, dengan terlongong-longong melihat terbangnya burung itu. Ternyata burung itu tidak terbang jauh, hanya berputar-putar sebentar saja di atas. Mereka, kemudian menukik ke bawah, dengan sepasang kakinya ia mengambil pedang Chuling Chie yang menancap di tubuh kawa-kawa berbisa tadi. Chuling Chie yang telah menyaksikan kecerdikan burung itu, tambah merasa suka, hingga mengulurkan tangannya untuk mengelus-elus bulunya, burung itu ternyata sangat jenak. Bukan saja tidak menyingkir, malahan jongkok di atas batu, membiarkan tubuhnya dielus-elus oleh Chuling Chie. Chuling Chie dengan suara lemah lembut berkata kepada burung itu, Burung, jika kau mengerti, selanjutnya kau jangan tinggalkan aku, setelah kita nanti membereskan sakit hati ayah bunda kita, aku akan bawa kau ke Nggo Biaisan, di sana ada banyak lebih bagus daripada di tempat ini. Kawan-kawan Chuling Chie yang menyaksikan kelakuannya yang masih kekanak-kanakan ini, pada merasa geli. Tak dikira kalau burung itu benar-benar telah menjadi jenak, malahan sangat baik sekali terhadap Chuling Chie. Selagi mereka hendak memberikan nama untuk burung Raja Wali itu, tiba-tiba mencium bau kembang kawe ihwa yang wangi, tapi tercampur hawa gas. Ma Beng, Chuling Chie dan Kim Tan, karena kekuatan tenaga dalamnya sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi, masih dapat bertahan, tapi bagi He Kau Chan yang tenaga dalamnya masih agak rendah, segera tidak tahan hawa gas itu, sehingga tumpah-tumpah. Ma Beng tahu gelagat kurang baik, selagi hendak merogoh obatnya, burung Raja Wali itu sudah mencabut rumput ajaib itu. Bersama-sama akarnya, dan diberikan kepada empat orang itu. Mereka setelah menempelkan rumput itu di hidung masing-masing, terasa bau yang sangat harum, dan benar saja hawa gas itu segera lenyap sendirinya. Burung Raja Wali yang tadinya mendekam di dekat kakinya Chuling Chie, dengan secara mendadak telah terbang tinggi. Karena khawatir burung itu akan pergi jauh, Chuling Chie merasa sangat cemas. Ma Beng berkata sambil tertawa, Siauti tak usah khawatir. Binatang-binatang yang cerdik sejenis burung Raja Wali itu, paling sukar ditundukan oleh manusia, akan tetapi bila ia sudah menurut, seumur hidupnya tidak berubah hatinya. Jika kau tidak percaya, coba nanti kau usir padanya, ia juga tidak akan minggat. Jika dilihat arah terbangnya, seperti menuju ke tempat dari mana asalnya hawa gas tadi, mungkin ada binatang beracun lain lagi yang ia hendak tempur. Mengapa kita tidak membuntuti ia dengan diam-diam, untuk memberi bantuan jika perlu? Perkataan Ma Beng ini memang beralasan, maka mereka lalu berangkat menyusul ke arah terbangnya burung Raja Wali tadi. Burung Raja Wali itu sebentar terbang sebentar berhenti, tak lama kemudian, kembali terbang ke atas, seolah-olah memimpin empat orang itu berjalan terus. Tempat-tempat yang dilalui memang di bawah lembah, tapi akhirnya mereka tiba di satu puncak gunung yang tinggi. Anehnya di bawah lembah itu masih ada lembah lagi yang lebih curam, sehingga tidak kelihatan dasarnya. Di tempat sejarah kira-kira lima tumbak jauhnya dari tempat mereka berdiri, ada sebuah batu gunung yang menonjol, batu itu rata laksana kaca, lebarnya kira-kira berapa puluh meter persegi. Di ujung batu itu ada tumbuh tiga batang pohon syong yang sudah tua usianya, yang berdiri di situ merupakan bentuk segitiga. Di tengah-tengah pohon syong itu, ada tiga goa sebesar piring tembaga. Hawa gas beracun tadi ternyata keluar dari tiga goa tersebut. Aneh adalah burung Raja Wali tadi, setelah memimpin empat orang tiba di tempat tersebut, ia sendiri sebaliknya telah terbang sangat tinggi, tidak tahu ke mana perginya. Mabeng yang sudah banyak pengalamannya, melihat keadaan demikian, segera dapat menduga tentu akan terjadi apa-apa. Dengan suara perlahan ia berkata kepada Chuling Chie, melihat tindakannya burung itu, dalam goa-gawa ini mungkin tersembunyi benda atau binatang yang sangat beracun. Baiklah kita supaya berhati-hati. Rumput ajaib ini mungkin dapat menolak hawa racun, kita remas saja dan dimasukkan dalam lobang hidung, dengan demikian hingga kita tidak usah khawatir terserang racun lagi. Pada saat itu, di puncak gunung yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar satu suara yang aneh, seperti suara anak kecil menangis. Dari seberang batu yang licin itu mendadak keluar serupa seutas tali berwarna, cepat laksana kilat melesat ke arah batu, dan sebentar kemudian telah tiba di atas batu yang licin itu. Ternyata adalah seekor ular yang kepalanya berjengger dan seluruh badannya berwarna indah, besar badannya seperti tong air, panjangnya kira-kira 4-5 tumba. Ular besar itu setibanya di atas batu, badannya bagian atas lalu diputar sangat cepat kemudian melingkar, dan kepalanya yang berjambul kelihatan di tengah-tengah lingkaran. Sebentar-sebentar meleletkan lidahnya, matanya mengawasi ke lubang goa, dan sebentar-sebentar mengeluarkan suara yang aneh. Mabeng melihat ular ini kaget taalang kepalang. Karena pada berapa tahun berselang, ketika ia mencarikan obat untuk saudara seperguruannya dan pergi jauh sampai ke daerah pedalaman Biao Chiang, juga karena hendak mencari ular semacam ini. Itu waktu jika tidak bertemu dengan ibunya Kim Tan yang memberi pertolongan, tentunya ia sudah binasa ditelan oleh ular yang ganas dan berbisa ini. Selagi belum hilang rasa herannya, dari dalam goa terdengar suara gemeresek, di mulut goa kelihatan sinar hijau, dari dalam goa itu merayap keluar seekor ular yang aneh lagi. Ular itu seluruh badannya berwarna hitam, bentuknya agak gepeng, lebarnya tidak ada sejengkal tangan, tapi panjangnya ada tujuh tumbak lebih. Kepalanya tidak besar, tapi sangat tajam. Ular berjengger itu melihat musuhnya menampakkan diri, perasaannya rupa-rupanya agak tegang, karena lingkarannya menjadi kencang, kepalanya ditonjolkan lebih tinggi, matanya mengincar lawannya. Ular hitam yang berbadan gepeng itu dengan pelahan menggeleser ke atas batu, tapi tidak seperti lain-lainnya ular yang melingkarkan badannya, hanya kepalanya saja yang diangkat tinggi kira-kira tujuh-delapan kaki, sepasang matanya bersinar, memandang ular berjengger itu. Tak lama kemudian, kedua ular luar biasa itu segera bertarung dengan hebatnya. Dalam pertarungan sengit itu, ular berjengger tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat seram. Mulutnya dipentang, dari dalam mulut mengeluarkan asap berwarna. Mabeng tahu asap itu adalah senjatanya yang paling ampuh dari ular jengger itu. Tapi tak disangka-sangka kalau ular hitam aneh itu sedikit pun tidak berkisar dari tempatnya, malah mementang mulutnya untuk menyedot asap berwarna itu. Dan berbareng dengan itu, selagi ular berjengger masih mementang mulutnya, ular hitam itu secepat kilat telah menerjang dan menyelusup ke dalam mulut lawannya. Ular berjengger itu tahu gelagat tidak baik, buru-buru merapatkan mulutnya, tapi sudah terlambat, karena ular hitam itu sudah masuk ke dalam mulutnya dan terus menyelusup ke perut unt, memakannya linya ular berjengger itu sehingga bergelimpangan di tanah. Burung Raja Wali saat itu mendadak muncul di atasnya tempat pertarungan ular itu, terbang melayang-layang dan mengeluarkan suara girang. Culing Cie melihat burung Raja Wali itu berterbangan dengan girang, tapi sepasang matanya terus memandang ke arah dirinya, ia lalu mengeluarkan pedang pusakanya sambil berkata, Apakah kau tahu pedangku ini ada pedang pusaka yang sangat tajam, dan suruh aku memotong kedua ular itu? Burung Raja Wali itu mengeluarkan suara berulang-ulang, lalu menukik dengan cepat. Lalu dengan kukunya yang tajam menyerang sepasang matanya ular berjengger itu sehingga menjadi buta. Burung Raja Wali itu benar-benar cerdik, setelah berhasil menyerang ular itu, lalu dengan cepat mencelok di pundaknya Culing Cie, bersuara tidak berhenti-hentinya. Culing Cie mendongakan kepalanya melihat burung itu, ternyata sedang memainkan rambut di kepalanya. Culing Cie lantas mengerti maksudnya burung itu, yang tentunya memberikan isyarat untuk turun tangan membinasakan kedua ular itu. Maka segera melesat ke atas batu dengan menghunus pedangnya. Kim Tan, Mabeng dan He Kau Chan mana dapat membiarkan Culing Cie menempuh bahaya sendirian, maka juga lalu menyusul satu persatu. Itu waktu, ular hitam itu hampir seluruh badannya sudah masuk nyelusup dalam perutnya ular berjengger. Meski bagaimana besar dan ganasnya ular berjengger itu, tidak tahan juga diserang nyalinya oleh ular hitam, maka binasa siang-siang. Burung Raja Wali itu matanya tidak berkesip memandang ke arah buntutnya ular yang sudah mati itu. Mabeng agak gelisah, karena khawatirkan ular hitam itu nanti setelah dapat keluar dari bagian buntut, lebih susah membinasakannya. Selagi hendak minta Culing Cie segera turun tangan, apa mau si Semibrono He Kau Chan sudah memutarkan senjata ruyungnya yang beratnya 108 kati itu, secepat kilat sudah menghajar tubuh ular berjengger itu. Mabeng hendak mencegah, tapi sudah tidak keburu, karena ia tahu dengan pukulannya ini, si Semibrono tentu akan menerbitkan bahaya. Benar saja, senjata ruyung itu ketika menggunakan tubuh ular, bukan saja tidak dapat menghancurkan tubuh ular itu, sebaliknya malahan senjata He Kau Chan yang berat itu telah terpental ke udara. Hal ini telah membuat kaget Culing Cie yang berdiri di samping tubuh ular. Kiranya Culing Cie itu waktu sedang menantikan keluarnya ular hitam dari perut ular berjengger, kemudian baru turun tangan. Siapa tahu dengan tindakannya yang Sembrono dari He Kau Chan itu telah membuat cepat keluarnya ular hitam itu. Hal ini telah terjadi di luar dugaan Culing Cie, maka ia tidak keburu untuk menggunakan pedangnya, untung dalam saat yang kritis itu telah datang pertolongan dari burung Raja Wali. Dengan cepatnya burung Raja Wali itu dari atas mencengkeram. Leher ular hitam yang sedang menonjol itu, dan kaki satunya mencengkeram badan ular supaya tidak dapat bergerak. Culing Cie pun segera maju, dengan pedangnya ia membabat tubuh ular hitam itu. Bagaimana kebapun tubuh ular itu, tapi terkena pedangnya Culing Cie segera terkutung menjadi dua potong. Meski tubuh ular itu sudah kutung, tapi masih belum mati, sepotong bagian atas dicengkeram oleh burung Raja Wali dan dibawa terbang ke atas udara. Sepotong bagian bawah masih bergelimpangan di tanah dan bergerak ke sana sini tidak hentinya. Ma Beng, Kim Tan dan Culing Cie yang sudah tinggi kepandainya, dan ilmu entengi tubuhnya juga agak sempurna, maka dalam sabetan tubuh ular yang mengamuk hebat itu masih dapat melesat ke udara untuk menyingkirkan diri, tapi He Kau Chan yang agak lambat, badannya kena kesabet, sehingga terpental sampai 7-8 tumbak jauhnya. Kalau bukannya ia sudah mempelajari ilmu Iekin Kang, menukar tempat urat dari Tatmo Chow Su, mungkin sudah binasa seketika itu juga. Tubuh kedua ular itu setelah bergelimpangan sebentar lagi, lalu menggelundung ke bawah jurang. Kim Tan buru-buru mengeluarkan pil obatnya untuk memberi pertolongan kepada He Kau Chan sedangkan burung Raja Wali, itu waktu masih berterbangan di atas udara sambil mencengkeram tubuh ular bagian kepala. Kim Tan melihat demikian, tahu bahwa ular itu meski sudah terputus badannya, tapi masih belum mati. Ia lalu suruh He Kau. Chan menyingkir ke samping, lalu bersama-sama culing Cie menghunus sepasang pedangnya untuk siap sedia. Burung Raja Wali itu rupa-rupanya mengerti maksud mereka, maka lalu melepaskan cengkeramannya, dan sepotong tubuh ular itu lalu melayang turun ke bawah. Kim Tan dan culing Cie melesat setinggi 5-6 tumbak sepasang pedangnya lalu dikerjakan untuk memotong-motong tubuh ular itu, sehingga berhamburan mengeluarkan banyak darah dan bau yang amis luar biasa. Setelah itu mereka berempat lalu meneruskan perjalanannya, dengan diantar oleh Burung Raja Wali sebagai penunjuk jalan. Dalam tempo beberapa hari mereka sudah sampai di perbatasan Provinsi Hunlem. Di salah satu kota mereka mencari rumah penginaan untuk bermalam. Mereka berempat mengambil tiga kamar, Kim Tan dan culing Cie masing-masing satu kamar, Ma Beng dan He Kau Chan satu kamar. Burung Raja Wali itu sudah dididik oleh culing Cie, hingga begitu dengar siulannya ling Cie segera terbang mendatangi, maka ia tidak diajak masuk kota. Kim Tan yang rebah di pembaringan, karena memikirkan nasibnya Honing, pikirannya sangat kusut, sehingga tidak dapat tidur. Pada saat itu, mendadak kertas yang dipakai untuk lobang jendela seperti ada orang yang menimpuk, menyusul mana, dari lobang kertas itu melesat masuk ke dalam selembar daun dan jatuh di pembaringannya. Menyaksikan kepandainya orang itu yang luar biasa, Kim Tan sangat heran, ia tidak perdulikan daun yang jatuh di pembaringannya itu, lantas membuka jendela untuk menengok keluar, tapi orang itu sudah tidak kelihatan bayangannya, dan keadaan tetap sunyi-senyap. Dengan perasaan sangat heran ia kembali ke pembaringannya untuk mengambil daun tadi, ternyata di daun itu ada sebaris tulisan yang ditulis dengan kuku jari tangan, tulisan itu bunyinya demikian. Lekas pergi ke kuil di luar kota sebelah barat untuk menolong orang, harus pergi seorang diri, jangan mengajak culing Chie dan Ma Beng. Kim Tan lama memandang tulisan di atas daun itu, ia merasa orang yang menimpuk daun ini kepandainya sama dengan orang yang pernah menolong padanya dengan duri pohon siong, ketika ia sedang bertempur lawan dua jago dari perkut kau. Dilihat dari caranya menimpuk, orang itu ternyata mempunyai kepandainya yang sudah sampai di puncaknya kesempurnaan. Tapi mengapa orang ini telah dua kali membantu secara menggelap, masih belum juga mau memperlihatkan dirinya? Ya, mengapa? Untuk beberapa saat lamanya ia tertegun, belum dapat juga jawabannya. Jikalau dipikir secara mendalam perkataan-perkataan yang ditulis oleh orang itu, seperti juga ada kenal baik dengan Ma Beng, malahan rupa-rupanya kenal baik asal-usulnya Culing Chie. Untuk mendapatkan ketegasan, ia segera mengambil pedangnya dan keluar dari jendela. Setibanya di luar kota sebelah barat, ia ragu-ragu juga untuk mencari di mana adanya kuil tua itu. Mendadak matanya dapat lihat di gerombolan rimba sebelah kiri, ada sebatang tiang bendera yang agak menonjol ke udara, tidak salah lagi, itu tentu tiang bendera kuil. Ia buru-buru cepatkan gerak kakinya, menuju ke arah tiang bendera itu. Di tempat adanya tiang bendera itu, betul saja terlihat sebuah kuil kuno yang sudah rusak keadaannya. Ia lalu mengeluarkan ilmu entengi tubuh, melesat ke atas tiang bendera, dan memandang keadaan sekitarnya. Keadaan di malam itu ternyata sangat sunyi, hanya di bagian belakang kuil tua itu, lapat-lapat kelihatan sinar lampu yang menyorot keluar. Kim Tan dengan indap-indap berjalan mendekati kuil tua itu, dan dengan sekali enjot tubuhnya, sudah lompat melesat ke atas kuil dan sebentar kemudian sudah berada di atas genteng pertengahan kuil. Dengan Kero mencantelkan sepasang kakinya di payon rumah dan kepalanya di bawah bergelantungan, ia melihat ke dalam keadaannya kuil tua itu, dan apa yang dilihat. Di depan meja Toa Pekong ada menggeletak sesosok tubuh wanita muda. Melihat keadaan ini, Kim Tan terkejut. Ia ada satu ahli, maka begitu melihat segera dapat tahu bahwa wanita muda itu sudah kena totokan sehingga pingsan. Di sampingnya tubuh wanita muda itu ada berdiri muridnya Pak Chulam, Fo A Chai, yang sedang mengawasi wanita muda itu dengan sorot metu yang buas. Kejahatannya Fo A Chai sudah dikenal baik oleh orang-orang dari dunia Kang O, maka begitu dapat lihat Fo A Chai, Kim Tan meluap pemarahnya, sebetulnya sudah ingin turun tangan untuk memberi hajaran sehingga mampus. Tapi setelah mendapat lihat wajahnya wanita itu seperti sudah pernah kenal, ia lalu mengingat-ingat di mana pernah bertemu dengan wajah itu. Selagi berpikir keras, tiba-tiba terdengar suara tertawanya Fo A Chai, dengan bangga ia berkata, Sumui, percuma kau memperlihatkan kesombonganmu seperti yang sudah-sudah, yang selalu tidak pandang mata padaku. Sekarang bukankah sudah menjadi barang makananku, kemudian hari baru minta izin kepada Su Hau, untuk menetapkan hari perkawinan kita, masa kau bisa melarikan diri lagi. Suara Fo A Chai ini, tambah membuat panas hatinya Kim Tan. Ternyata wanita yang tubuhnya menggeletak di tanah itu adalah Honing, orang yang pernah menempuh bahaya untuk memberi pertolongan dan kemudian telah jatuh cinta padanya. Sejak ia meninggalkan surat untuk ia dan Chuling Chie, sebetulnya sudah ingin segera mencari jejaknya, tidaknya na telah dapat diketemukan secara tidak terduga dan dalam keadaan demikian. Honing yang itu malam dengan tidak sengaja telah dapat dengar pembicaraan antara Chuling Chie dan Kim Tan tentang dirinya. Setelah berpikir semalaman, ia lalu ambil putusan untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, tidak lagi mencampuri urusan dunia. Siapa tahu, setelah meninggalkan Kun San, ia tidak tahu ke mana harus menuju. Berpikir bolak-balik pikiran selalu berputar atas dirinya Kim Tan. Dia tahu bahwa Kim Tan pernah berjanji dalam tempo tiga bulan akan datang di Ayelisan, untuk menemui Pekut Sin Kun dan bertempur dengan Ong Pak Sem Set. Pekut Sin Kun, ialah ayah angkatnya, kepandainya sudah sampai di puncaknya, ditambah dengan kekuatan Ong Pak Sem Set, barangkali Kim Tan dan Chuling Chie tidak gampang-gampang bisa merebut kemenangan. Jika tidak dibantu oleh Sem Heer Tsu Tiang, dua anak muda itu ada kemungkinan akan menghadapi bahaya besar. Sekarang setelah dirinya sendiri sudah ambil keputusan hendak sucikan diri, mengapa tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan kedua pihak, maka ia lalu ambil putusan hendak pulang ke Ayelisan lebih dulu untuk membujuk sekali lagi kepada ayah angkatnya agar suka kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari, ketika ia tiba di hutan perbatasan Provinsi Hunlem, hari sudah mulai gelap. Sebetulnya harus mengasuh, namun karena pikirannya rulep, apalagi mengingat daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya Pekut Kau, sudah tentu tidak perlu takut apa-apa. Ia ingin mendahului kedua suhengnya tiba di Ayelisan, agar dapat kesempatan untuk membujuk ayah angkatnya. Selagi melalui satu tempat yang tinggi dan dengan cepat jalan menurun, tiba-tiba dari belakang seperti ada orang berjalan malam yang sedang mengikuti padanya. Ia menengok ke belakang, tapi tidak kelihatan suatu bayangan orang pun juga. Kecepatan jalan orang itu, benar-benar hebat. Mengingat ilmu mengentengi tubuh ia sendiri, dalam kalangan Kang Ong dewasa ini, jarang ada bandingannya, sekarang ternyata ada orang yang membuntuti padanya secara diam-diam tapi tidak diketahui olehnya. Kali ini betul-betul bertemu dengan orang yang lebih pandai ilmunya. Selagi berpikir keras, tiba-tiba ada satu bayangan yang lari turun dari atas gunung. Setelah ditegaskan, orang itu bukan lain adalah orang yang paling dibencinya, Fo'a Chai. Bertemu dengan dia, Han Ing segera kerutkan keningnya. Fo'a Chai tidak menunggu sampai ia buka mulut, sudah mendahului bertanya, Sumui, pertempuran di Kunsan, pihak kita karena kurang tenaga, akhirnya telah menderita kekalahan. Kuhran kepada kau tidak kelihatan dan memberi bantuan, sebenarnya kau berada di mana? Ye. Han Ing mengangkat mukanya dan menjawab dengan sikap dingin, Jai Su Heng, pertanyaanmu ini sungguh aneh, aku telah mendapat titah ayah angkatku untuk meninjau ke cabang agama kita di pelbagai tempat, ada yang berbuat nyeleweng apa tidak dan supaya memberi laporan, agar anggota-anggota yang tidak baik itu dapat dibersihkan. Pertempuran di Kunsan, ayah sudah menitahkan kau, Heng Liong Lohan Liao Cheng, Chian Paisin Mo Chek Hong untuk mengepalai dan mengurus pertempuran itu. Mereka semua adalah orang-orang yang bukan sembelarangan dalam perkumpulan kita, tapi akhirnya toh dijatuhkan oleh. Lawannya, kau tidak celah diri sendiri, sebaliknya menyalahkan orang lain. Fo A Chai sejak dapat lihat Han Ing bersama-sama Kim Tan dan Chuling Chie berperaudan bercakap-cakap di telaga Oe Ye Hilou, sudah timbul pikiran jahat terhadap dirinya Han Ing semula. Ia masih mengandal ilmu silatnya yang tinggi dan yang terhitung salah satu murid terpandai dari perkut Sin Kun, asal saja bisa bersabar dan bisa mengambil hati Han Ing, sudah tentu akan berhasil mendapatkan dirinya itu nona. Tapi sekarang, melihat sikapnya itu nona yang sangat dingin, segera berubah pikirannya, dan maksud jahat kembali menguasai sanubarinya. Dengan tertawa menyindiria berkata, kita adalah orang-orang sendiri, segala omongan tidak perlu memakai tedeng aling-aling lagi. Perbuatanmu selama beberapa bulan ini, apakah kau kira dapat membohongi aku? Dalam pertempuran di Bukit Kun San yang membinasakan Cian Pai Sin Mo dan Heng Liong Lohan justru ada dua kenalan barumu. Nanti setelah kembali ke Aie Lisan, jika hal ini aku bicarakan dengan Su Hau, meskipun bagaimana sayangnya Su Hau kepadamu, barangkali juga akan menganggap kau telah bersekongkol dengan musuh. Mendengar perkataan Fo Acai yang mengandung gertakan ini, Han Ing sangat mendongkol, dengan uring-uringan ia menjawab. Siapa kesudian meladeni perkataanmu yang bohong belaka ini? Sekalipun kau hendak memfitnah, akhirnya toh kebenaran nanti. Yang akan memberi buktinya. Hal ini lebih baik dibicarakan lagi setelah kita tiba di Aie Lisan. Melihat si Nona marah, Fo Acai segera merubah sikapnya, dengan berseri-seri ia berkata, Sumo I jangan marah. Aku dengankah selamanya mempunyai hubungan baik, mana mungkin hendak membusuki namamu di hadapan Su Hau? Tapi kau harus tahu, kenalan barumu yang membawa sepasang pedang pusaka itu, selagi mabuk dengan kemenangan yang didapatkan dalam pertempuran di Kun San, di luar tahu mereka aku sudah memberi hadiah mereka pasir beracun. Kasihan dua anak muda itu, kini mungkin sudah terancam jiwanya. Mendengar ini, wajahnya Hangying berubah dengan lantas. Tapi akhirnya tenang kembali, dan balik menanya kepada Fo Acai. Itu dua anak muda yang membawa sepasang pedang mustika, kepandainya tidak tercela, care bagaimana dapat kau bokong? Bagaimana licik adanya Fo Acai? Ia segera dapat lihat perubahan wajah Nona itu. Kebenciannya lantas meluap, dengan berpura-pura ia mendekati Hangying dan berkata di dekat telinganya, mana aku membokong, itu Kim Tan, sampai di sini, kedua jari tangan kanannya segera dikerjakan dengan cepat untuk menotoksi Nona. Hangying meski sudah merasa perkataannya Fo Acai itu belum tentu benar, tapi sama sekali tidak akan menyangka kalau Fo Acai bisa turunkan tangan keji terhadap ia. Dalam keadaan demikian, biar bagaimana tinggipun ilmu silatnya Hangying, sudah tentu tidak berdaya sama sekali. Setelah berhasil maksudnya, dengan tertawa mengejek ia berkata, Kau lihat, apakah Kim Tan akan lebih dari aku? Sumoye biasanya sangat sombong, dengan getas menolak kecintaan orang, ini kali kau sudah terjatuh dalam tanganku. Coba kulihat apakah kau bisa melarikan diri. Sehabis berkata, lalu memondong tubuhnya Hangying dan dibawa masuk ke dalam kuil tua itu. Setibanya dalam kuil, ia lihat pelita di atas meja sembah yang masih ada minyaknya, maka lalu mengambil api untuk menyalakan pelita itu. Kemudian ia membersihkan bantal untuk sembah yang dan letakkan tubuhnya Hangying di depan meja sembah yang. Hangying yang terkena totokan di urat bagian Hun Hyat, sudah pingsan tidak ingat orang lagi. Selagi Fo Acai merasa girang, tidak disangka-sangka kalau ada orang akan datang di kuil tua itu, setelah menengok, yang datang itu bukan lain orang, adalah musuh buyutannya Kim Tan, sehingga kagetnya tak alang kepalang. Belum sampai Kim Tan turun tangan, Fo Acai yang dua kali sudah terjatuh di tangannya, sudah ketakutan setengah mati, maka segera lari terbirik-birit. Dalam murkanya, Kim Tan tidak membiarkan ia melarikan diri begitu gampang, maka ia segera memburu, dari belakang ia melontarkan serangan keras. Siapanya nah ujung jarinya baru saja hendak mengenakan sasarannya, Fo Acai tidak dapat bergerak sama sekali. Kim Tan merasa sangat heran, buru-buru menarik serangannya. Fo Acai itu waktu keadaannya sudah seperti patung, tidak dapat bergerak sedikit pun juga. Kim Tan dengan teliti memeriksa tubuhnya, ternyata terkena totokan yang dilancarkan oleh seorang lain yang ilmunya lebih tinggi, karena totokan itu ternyata dapat menembusi udara kosong, dan mengenakan sasarannya dengan tepat. Hal ini membuat Kim Tan tambah heran lagi, siapakah orang berilmu yang secara sembunyi telah memberi bantuan padanya itu? Ia memandang sekitarnya, tapi ternyata sunyi senyap. Setelah berpikir sejenak, ia merasa bahwa orang yang menotok Fo Acai ini ilmunya ada sama tingginya dengan orang yang membawa kabar padanya dengan melontarkan daun ke dalam jendela. Yang membuatnya tidak habis mengerti adalah orang yang ilmunya tinggi itu berulang-ulang sudah membantu padanya, tapi mengapa tidak mau perlihatkan dirinya? Setelah Fo Acai ini bikin tidak berdaya, ia baru ingat, hingga buru-buru menolong dirinya Hong Ing, tapi begitu sampai di depan meja sembahyang dan dapat lihat wajahnya Hong Ing yang sedang pingsan itu mendadak ke sima, ia tidak tahu mesti bagaimana baiknya. Kim Tan yang pernah dapat didikan ilmu surat juga, hatinya putih bersih, tidak mempunyai pikiran binatang, hingga menghadapi wanita cantik dalam keadaan demikian malah merasa sangat likat. Tapi karena mengingat pentingnya segera diberikan pertolongan, maka tidak pikir panjang lagi. Ia segera angkat tubuhnya Hong Ing, di belakang gegernya ditepok dengan pelahan, dan setelah diurut-urut sebentar Hong Ing pulantas Syuman. Tapi ketika melihat keadaannya yang masih diangkat tubuhnya bagian atas dan diurut-urut oleh Kim Tan, ia kaget hingga keluarkan jeritan di bibirnya. Kemudian setelah melihat Fo Acai sedang berdiri tegak di satu pojokan, ia lantas mulai mengerti duduknya perkara. Ia merasa malu, hingga dengan kedua tangannya ia buru-buru menutupi mukanya yang berubah merah seketika. Kim Tan melihat ia merasa malu, dengan sendirinya ia pun segera merasa panas mukanya, maka buru-buru melepaskan dirinya, dengan pelahan ia berkata, Encik Hong Ing, kau perlu mengasuh dulu sebentar, nanti ku ceritakan duduknya perkara. Hong Ing berdiam, lapat-lapat ia seperti dapat tahu bahwa Kim Tan sudah menolong jiwanya dalam saat yang tepat. Tapi mengingat diri sendiri telah dibokong oleh Su Hengnya sendiri, dan jika hal ini tersiar di luaran, bagaimana ada muka untuk menemui orang? Mengingat sampai di sini, perasaan malu dan marah tercampur aduk menjadi satu, tidak dapat lagi ia menguasai dirinya sendiri, maka lalu bangun berdiri dan dengan kecepatan seperti kilat ia meleset ke arah tembok, untuk mementurkan kepalanya sendiri. Kim Tan yang sedang berdiri membelakangi padanya, mendadak merasa samberan angin, ia segera menoleh, dan sangat terkejut menyaksikan perbuatan nekat dari Hong Ing ini, secepat kilat pula ia menubruk. Dengan kedua tangannya ia memeluk tubuh Hong Ing, tapi karena sama-sama mengeluarkan tenaganya, maka masing-masing tidak dapat kendalikan diri, hingga dua-duanya jatuh bergumulan di tanah. Hong Ing tubuhnya dipeluk secara demikian oleh Kim Tan, sesaat berasa malu dan gugup, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kim Tan ada seorang yang cerdas, melihat keadaan demikian, segera dapat menebak hatinya Hong Ing justru. Ia merasa sangat simpatik kepada dirinya nona ini, bukan saja karena dapat pertahankan diri dalam kawanan orang jahat, bahkan sudah menolong jiwanya ketika ia mendapat luka parah, maka ia lalu menundukkan kepalanya dan berkata lengan suara pelahan. Enci Hong Ing jangan terlalu bersusah hati, sejak Enci meninggalkan surat dan berlalu dari kita, aku dan adik Ling Chie sudah berjanji, untuk selanjutnya kita bertiga harus bersatu hati. Tunggu setelah kita nanti menyelesaikan pembalasan sakit hati kita terhadap musuh-musuh orang tua kita, lalu kembali ke gunung untuk meminta perkenan suhu. Malahan adik Ling Chie suruh aku biar bagaimana harus mencari Enci sampai ketemu. Setelah dikasih mengerti demikian, Hong Ing meski merasa sangat malu, namun dalam hati merasa lega dan girang. Ia membuka kedua matanya untuk memandang Kim Tan, dan ketika merasa dirinya masih dalam pelukannya anak muda ini, bertambah malu perasaannya. Ia lantas menjawab dengan pelahan, Adik Tan, Sudahlah aku tidak akan mencari mati lagi, lepas kau lepaskan diriku, mari kita kembali untuk menemui Mpema Beng dan adik Ling Chie. Kim Tan merasa seperti dirinya melayang-layang, setelah diingatkan oleh Hong Ing, baru mendusin bahwa tindakannya barusan agak kelewatan. Itu orang yang memberi bantuan secara menggelap jika itu waktu belum berlalu, jika mendapat tahu bukankah memalukan. Ingat sampai di sini, ia buru-buru lepaskan tubuh Hong Ing dan keluar dari ruangan kuil. Hong Ing yang dapat lihat Fo Acai masih berdiri tegak seperti patung. Mengingat barusan hampir saja dibikin celaka olehnya, hatinya merasa malu dan gemas, maka lalu maju mendekati dan angkat sulinya hendak memukul kepalanya. Kim Tan buru-buru mencegah seraya berkata, kalian sama-sama satu perguruan, tidak baik saling bunuh. Ini orang meski kelakuannya jahat, tapi sekarang ini masih perlu dibiarkan untuk menjadi saksi hidup. Sejak di OEY Hilow sehingga di Kun San sudah dua kali aku lepaskan dia, ini kali harap Enci suka memandang aku, untuk yang terakhir melepaskan padanya. Sekarang yayarlah ku lepaskan totokannya, suruh ia membuat pengakuan atas perbuatannya terhadap diri Enci, supaya di lain kali jika bertemu suhumu tidak akan mengacau belo tidak karuhan. Han Ing menurut usul Kim Tan, berdua lalu mencari kertas dan alat-alat tulis, kemudian paksa Fo A Chai membuat pengakuan di atas kertas, tentang perbuatannya terhadap sumuinya. Setelah selesai menulis pengakuannya, baru diperbolehkan pergi. Itu waktu, sudah hampir terang tanah, Kim Tan lalu mengajak Han Ing kembali ke rumah penginapan. Di rumah penginapan, pagi itu Culing Chie tiba-tiba mendusin. Ia coba mencari Kim Tan, tapi tidak diketemukan dalam kamarnya, dan tidak tahu kemana perginya, karena khawatir ada apa-apa, ia lalu membanguni Mabeng dan Hikau Chuan. Selagi mereka berunding hendak mencari, Kim Tan telah kembali bersama Han Ing. Culing Chie begitu menampak Han Ing, girang rasa hatinya, ia lantas menubruk dan menggenggam tangannya seraya berkata, Mabeng Chie Han, Kera bagaimana begini pagi kau bisa berada di sini? Dan bagaimana engkutan bisa ketemukan kau? Pertanyaan ini meski agak kekanak-kanakan, namun Han Ing yang ditegor demikian segera merah mukanya. Kim Tan kuatiria nanti tidak enak perasaannya, maka ia buru-buru talangi menjawab, Tadi malam karena tidak dapat tidur, aku keluar jalan-jalan, tidak nyana kalau akan bertemu dengan Nci Han. Pertemuan ini benar-benar di luar dugaanku sama sekali, hingga aku ajak ia kemari, ia sengaja membohong, sama sekali tidak menyebut-nyebut peristiwa di kuil tua. Culing Chie lantas ajak Han Ing ke kamarnya, lalu menceritakan pengalaman masing-masing. Han Ing tidak bermaksud menyembunyikan rahasianya terhadap Culing Chie, maka lalu menceritakan juga peristiwa yang telah terjadi di kuil tua tadi malam, dan dengan kera bagaimana dapat ditolong oleh Kim Tan. Ye. Pagi itu setelah mereka habis makan pagi, lalu meneruskan perjalanannya. Gunung Aie Lisan sangat luas. Untuk mencari kediamannya Perkut Sin Kun, sungguh tidak mudah jika hanya Mabeng, Kim Tan, Culing Chie dan Hikau Chan berempat saja, dalam tempo tiga bulan belum tentu bisa menemukan. Untung ada Han Ing yang bertindak sebagai penunjuk jalan sehingga tidak membuang waktu secara cuma-cuma. Di tengah perjalanan, mereka merasa sangat gembira, terutama Culing Chie, Kim Tan dan Han Ing, yang kini sudah tidak merasa sungkan lagi. Tapi setelah memasuki daerahnya Perkut Kau, Han Ing kurang leluasa menemani mereka, maka hanya memberi petunjuk jalan-jalan yang harus dilalui, dan minta mereka supaya menunda perjalanannya satu hari, karena ia hendak menggunakan tempo satu hari ini untuk memujuk sekali lagi kepada ayah angkatnya, biarpun apa yang akan terjadi, baik diterima maupun tidak. Tapi ia sudah penuhkan kewajibannya sebagai anak, meskipun hanya anak pungut, untuk menghindarkan ayahnya dari keruntuhan. Membeng puji pikiran dan tindakan Han Ing ini, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, nona Han telah menerima budi sangat besar dari Perkut Sin Kun, sudah seharusnya begitu. Kita ini malam akan menginap di kota kecil ini saja dulu, besok baru melanjutkan perjalanan kita ke Ayelisan. Sehabis mendengari perkataan Mabeng, Han Ing lalu bersenyum kepada Kim Tan, dan setelah mengucapkan pesannya supaya berhati-hati di perjalanan, lalu menghilang di tempat yang gelap. Setelah Han Ing berlalu, Kim Tan baru ingat bahwa surat pengakuannya Fo A Chai masih berada di tangannya, belum diserahkan padanya. Ia buru-buru mengejar, tapi sudah terlambat, karena khawatirkan dirinya Han Ing kali ini mungkin sukar akan lolos dari fitnahannya Fo A Chai. Chuling Chie juga turut merasa khawatir, seperti juga seorang adik yang akan kehilangan encinya. Setelah mengasuh satu hari, mereka lalu melanjutkan perjalanannya ke Ayelisan. Itu burung Raja Wali selalu mengikuti perjalanan mereka dari atas udara, dan setelah memasuki di daerah-daerah yang berbahaya, burung itu seolah-olah menjadi pelindung. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Hon Ing, benar saja di bawah kaki gunung telah diketemukan sebuah pintu batu besar, di kedua sisi pintu itu dipasang sepasang papan lian, yang tertulis dengan perkataan, Tian Hi Bu Kong Chun Perkut, Jin Kan Sian King Si A I Li. Atau ilmu silat di kolong dunia ini terhitung perkut yang paling tinggi, taman firdausnya dunia adalah A I Li. Kim Tan yang telah menyaksikan tulisan dari sepasang lian yang sangat sombong itu, tidak tertahan gelinya, dengan tertawa dingin ia berkata, sungguh sombong. Empat orangnya perkut kau yang menjaga di pintu gerbang dengan memegang golok, seolah-olah sudah tahu akan. Kedatangan Kim Tan berempat, maka sedikit pun tidak menghalang-halangi, malah dengan sangat hormat sekali menyilahkan mereka masuk. Kim Tan sudah diberitahukan oleh Hon Ing, tahu setelah melalui pintu batu ini, akan melalui pula satu jalanan di tengah-tengah lembah dan jalanan yang berbelit-belit serta berbahaya, baru bisa tiba di tempatnya perkut kau. Maka ketika ia menyaksikan keadaannya jalanan yang mereka lalui, ia lantas mengerti bahwa jalanan ini sangat berbahaya. Di jalanan yang curam dan sempit ini, jika ada musluh menyerang secara menggelap, sedikit alpah saja, sudah tentu akan membawa akibat yang hebat. Maka meski bagaimanapun tinggi ilmunya Kim Tan, Chuling Chie, Mabeng dan Hikau Chan, mau tidak mau harus waspada. Mabeng yang sudah banyak pengalamannya, meski mempunyai perasaan seperti Kim Tan, tapi menilai kelalaian dan keret penyambutan dari empat orangnya perkut kau tadi, perkut Xin Kun sudah tentu tahu akan kedatangan mereka. Tidak peduli bagaimana hasilnya Giyok Teh Kau Liesian yang pulang dulu untuk memujuk ayah angkatnya. Tapi menurut peraturan dunia persilatan, setelah maju lagi beberapa langkah, sudah tentu akan ada orang lagi yang datang menyambut, tidak nanti akan mencelakakan mereka di tengah jalan. Ingat sampai di situ, meski keadaan ada sangat berbahaya, namun hatinya merasa lega. Siapa duga, baru berjalan beberapa langkah, dari atas bukit yang tinggi mendada ada suara gemuruh, dua buah batu yang sangat besar jatuh menggelinding ke arah mereka. Dalam jalanan yang sempit itu, rasanya agak sukar untuk menyingkirkan diri, masih untung mereka sudah dapat tahu lebih dulu, dan kepandayan mereka sudah sampai di puncaknya, sehingga dapat meloloskan diri dari bahaya. Tapi karena beradunya kedua batu besar yang jatuh dari atas itu, telah menimbulkan suara hebat, dan batu-batu kecil serta tajam telah berhamburan ke sana-sini, seolah-olah menyerang mereka. Kim Tan, Chuling Chie dan Ma Beng masing-masing pada menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan serangan itu, namun tidak urung pahanya Ma Beng masih kena beberapa potong, sehingga menimbulkan rasa sakit. Pada saat itu, di atas bukit tinggi terdengar suaranya orang yang tertawa iblis. Ketika mereka mendongak, telah dapat lihat Fo A Chai dan seorang tua Kate yang kepalanya sangat besar berdiri di atas. Dengan menudingkan jarinya, Fo A Chai berkata kepada Kim Tan. Kim Tan bangsa kecil, ternyata tidak mengukur tenaga sendiri, dengan lancang berani memasuki pusatnya pekut kau. Di lembah ini adalah tempat untuk mengubur tulang-tulangmu, sedangkan maksudmu untuk mencari ompak Sam Set, Sekarang ini Pu Ita O Lo Chiam Pue sudah berada di hadapanmu. Lihat, apakah yang kalian bisa berbuat terhadap ia? Kini Tuan. Besarmu telah menghadang di tempat yang tinggi, di kedua kantongnya juga ada penuh dengan senjata pasir beracun yang khusus untuk menunggu kedatanganmu. Sekalipun kalian mempunyai tiga kepala dan enam tangan, juga susah akan dapat keluar dengan keadaan hidup. Lebih baik serahkan saja jiwa kalian, supaya Tuan besarmu tidak usah turun tangan sendiri. Mendengar perkataan Fo A Chai, Kim Tan baru tahu bahwa orang ket besar kepala itu adalah musuh yang membunuh orang tuanya, salah satu dari tiga momok oopak Sam Set. Mabeng dengan diam-diam melihat keadaan di sekitarnya, ia agak cemas perasaannya, karena begitu turun tangan, empat orang itu jangan harap bisa terlolos dari kematian. Kim Tan yang saat itu sedang panas hatinya melihat musuh besarnya berada di depan matanya, maka sudah tidak menghiraukan jiwanya sendiri, dengan diam-diam ia kerahkan tenaga dalamnya, siap sedia untuk melakukan tindakan seperti apa yang pernah dilakukan di Bukit Gunsan untuk menaklukan lawannya. Ia hendak menggunakan ilmu Tai Yat Sin Keng untuk menahan serangannya pasir beracun yang dilancarkan dari atas, soal lainnya diserahkan kepada ketiga kawannya. Baru saja ia empos semangatnya dan hendak sampaikan maksudnya itu kepada Chuling Chie atau dengan tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Dari atas berkelebat satu bayangan besar, menyusul mana tubuhnya Fo'a Chie telah terjungkal dari atas bukit dan meluncur ke lembah yang sempit. Itu. Pu'i Tao itu waktu seperti terkena serangan musuh, mengeluarkan teriakan hebat, kemudian tidak kelihatan lagi. Hikau Chan yang sudah sangat gemas kepada Fo'a Chie, melihat ia terjatuh dari atas bukit, tidak ayah lagi lalu buru-buru lompat maju. Dengan senjatanya yang berat itu ia telah menyabet tubuh Fo'a Chie, hingga tidak ampun lagi, orang paling ganas dari golongan pekut kaw itu seketika itu juga lantas melayang jiwanya. Kim Tan maju memburu untuk melihat apa yang telah terjadi. Ia lihat metu sebelah kanan Fo'a Chie telah bolong, sehingga mengeluarkan banyak darah. Melihat keadaan ini, ia lalu mengerti duduknya hal. Sebentar kemudian, seekor burung Raja Wali besar telah terbang turun menghampiri Chuling Chie dan hinggap di pundaknya. Chuling Chie lantas mendusin, sambil tertawa ia mengelus-elus bulunya burung itu, lalu menanya, burung yang baik, apakah kau tadi yang memetok matanya si penjahat itu? Burung Raja Wali itu meski tidak bisa berbicara, tapi lantas angkat lehernya dan manggut-manggut. Mabeng melihat kecerdikannya burung itu tidak habisnya ia memuji. Tidak disangka bahwa burung ini telah melakukan perbuatan menyingkirkan seorang penjahat, sehingga sebagai orang yang pertama yang mendapatkan pahala, demikian katanya. Fo'a Chie sungguh sangat jahat, Kim Tan Hyantip sudah tiga kali memberi ampun padanya, tapi sebaliknya ia. Hendak membokong kita secara tidak hormat dan rendah sekali, dan toh akhirnya mati di tangannya He Kau Chuan. Tuhan Allah sungguh-sungguh adil. Hanya, orang ini biasanya sangat disayang oleh Pak Kut Sin Kun. Dengan kematiannya, permusuhan kedua pihak mungkin akan bertambah dalam. Seorang yang adatnya gampang marah seperti Pak Kut Sin Kun, tidak nanti akan gampang-gampang membuat habis perkara ini. Pulangnya Nona Han Ing untuk memujuk ayah angkatnya kali ini, sudah tentu tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita sekarang sudah berada di tempat yang penting, ancaman bisa datang di setiap saat. Maka baiklah semua orang berwaspada. Terhadap kematiannya Fo'a Chie, Kim Tan merasa sayang juga dengan kepandainya, karena dalam kalangan Kang O, orang yang mempunyai kepandain serupa ia, sungguh jarang jumlahnya. Sayang karena tersesat pikirannya, telah menemukan ajalnya secara sangat kecewa. Ingat lagi dirinya Han Ing, ia kembali merasa khawatir. Ia berjalan sambil berpikir, tidak terasa sudah melewati jalanan yang sempit dan panjang itu, di depan matanya tiba-tiba terlihat beberapa buah rumah yang tinggi besar, yang dibangun di lareng-lareng gunung, rumah-rumah itu bangunannya sangat indah. Mereka tahu bahwa gedung di lareng gunung itu mestinya ada sarangnya pekut kau, hatinya agak bercekat, lalu hentikan tindakannya, untuk memandang keadaan sekitarnya. Burung Raja Wali yang tadinya berdiri di pundaknya Culing Chie, saat itu mendadak terbang tinggi, berbareng dengan itu, pintu gedung itu lalu keluar beberapa orang. Orang yang berjalan di tengah-tengah ada berpakaian imam, rambutnya putih, tapi wajahnya merah, usianya kira-kira baru setengah abad. Melihat dandanannya, terang sudah ia adalah pekut Sin Kun. Orang-orang gagah yang berjalan di belakangnya, yang Kim Tan kenali hanya Go Beng dan Tau Fing Hwe yang ia sudah kenal di Kun San. Ma Beng yang lebih lama merantau di kalangan Kang O, ia kenali itu orang pendek gemuk yang berdiri di sebelah kanannya. Pekut Sin Kun adalah satu-satunya dari empat malaikat maut yang masih hidup, Tai Lixin Mo Chow Chiang Hwa. Orang yang berdiri di sebelah kiri, berbaju panjang berwarna kuning adalah musuhnya Kim Tan dan Culing Chie, orang yang pernah mencelakakan ayah bunda mereka Pui Tiao, salah satu dari Om Pak Sem Set. Dulu di Lyok Fo Asan ketika bertanding ilmu silat dengan ibunya Culing Chie pernah dipapas daun telinganya, maka mudah dikenal, dan yang satu lagi, sudah tentu Pui Lip, tapi Pui Tiao yang barusan muncul bersama Fo Asai di atas bukit, ternyata tidak kelihatan matah hidungnya. Pekut Sin Kun menyambut kedatangan mereka sejauh lima enam tumbak dari gedungnya, lantas berhenti bertindak, dengan mengurut-urut jemgotnya ia tertawa bergelak-gelak dan berkata, Kuma Matai Hiap, aku yang rendah Pek Culem sudah lama. Mendengar namamu yang besar. Hari ini kita telah bertemu, tapi harap suka maafkan aku yang datang menyambut agak terlambat. Barusan aku telah menerima laporan, muridku yang kedua, Fo Asai telah mendapat kecelakaan di lembah. Aku ingin tanya, perbuatan siapakah sebetulnya? Harap suka memberi penjelasan. Pekut Sin Kun ini meski nada pembicaraannya merendah, tapi air mukanya dingin, hingga keadaan berubah menjadi tegang. Tempat berdiri antara kedua pihak itu waktu hanya sejarah tiga tumbak. Kim Tan melihat wajah dan gerakannya Pekut Sin Kun, terang sekali ada seorang yang berilmu tinggi, sehingga menimbulkan rasa hormat. Sayang karena ingin menjagoi dalam dunia persilatan, sehingga kena diperalat oleh orang-orang jahat dari golongan Liok Lim. Mabeng mendengar disebutnya perihal kematiannya Fo Asai, selagi hendak menjawab, mendadak sudah didahului oleh si Semirno He Kau Chan.